Intro Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia hari ini Pekan ke-2 Sabtu 30 Juli 2022 Dilingkapi dengan kelas men top score yang pastinya jadwal lanjutannya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya Berikut ini hasil Liga 1 Indonesia hari ini Pekan ke-2 Sabtu 30 Juli 2022 Arema FC unggul atas PSS Marang dengan skor akhir 2-1 Di pertandingan lainnya Barito Putra unggul atas Borneo FC 3-1 Versi Bandung menelan kekalahan versus Madura United dengan skor akhir 1-3 Berikut ini klasemen lengkap Liga 1 Indonesia hingga hari ini Madura United pimpin klasemen dengan torehan 6 poin dari 2 pertandingan Posisi 2 PSM Makassar 6 poin dari 2 pertandingan Posisi 3 Persita Tengarang 3 poin dari 1 pertandingan Posisi 4 Borneo FC 3 poin dari 2 pertandingan Posisi 5-6 Dewa United Persikapo 3 poin dari 1 pertandingan Untuk posisi 7-8-9 Bali United Arema FC Barito Putra 3 poin dari 2 pertandingan Posisi 10 Ranusantara 2 poin dari 2 pertandingan Posisi 11 Bayangkara Solo 1 poin dari 1 pertandingan Posisi 12 Persik Bandung 1 poin dari 2 pertandingan Posisi 13 PSS Leman 1 poin dari 2 pertandingan Posisi 14 PSS Semarang 1 poin dari 2 pertandingan Posisi 15-18 Persi Solo, Persija Jakarta, Persebaya, dan Persi Kediri 0 poin dari 1 pertandingan Sedangkan untuk top asis Liga 1 Indonesia Dipimpin oleh Malik Risaldi, Muhammad Hargianto, Alexis Nahuel, dan Erdo Ferdiansah Sama-sama koleksi 2 asis Esteban Gabriel Vizcara, 1 asis Untuk jadwal besok Liga 1 Indonesia Pekan ke-2 Minggu 31 Juli 2022 Persi Kediri vs Bayangkara Solo Disiarkan langsung oleh live streaming video Pukul 3 sore lewat 15 menit Waktu Indonesia bagian barat Disusul Persija Jakarta vs Persi Solo Disiarkan langsung oleh Indosiar Pukul setengah 4 sore Waktu Indonesia bagian barat Berikut ini 11 pemain terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 Indonesia Pekan pertama Untuk posisi keeper dihuni oleh Randy Oskario dari Madura United Empat posisi belakang dihuni oleh Edo Ferdiansah dari Ranusantara Rahmat Irianto dari Persi Bandung William Paceco dari Bali United Fajar Fatur dari Borneo FC Untuk 3 pemain tengah dihuni oleh Muhammad Hargianto dari Bayangkara Solo Lulinha dari Madura United Dan Wiljan Pluim dari PSM Makassar Untuk 3 pemain depan dihuni oleh Ahmad Nur Hargianto dari Borneo FC Karim Rossi dari Dewa United Dan Ramiro Fergonzi dari Persita Tangerang Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama Dalam membahas seputar hasil Liga Buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa